Akibat kericuhan di depan kantor BP Batam pada Senin 11 September 2023, Polresta Barelang menahan sebanyak 26 warga rempang. Puluhan orang itu pun kini ditetapkan sebagai tersangka. Nasib mereka pun dibeberkan oleh Kapolrest Barelang, Kombespol Nugroho Trinuryanto pada Sabtu 16 September 2023. Dilansir dari TribunBatam.id, Nugroho mengatakan bahwa proses penyidikan terhadap 26 orang tersebut masih berjalan hingga saat ini. Namun untuk 8 warga rempang yang ditahan sebelumnya karena bentrak dengan aparat, pada Kamis 7 September 2023 lalu kini telah dibebaskan. Pasalnya polisi mengabulkan penangguhan penahanan terhadap 8 warga rempang tersebut. Meski demikian, Nugroho menyebut 8 orang itu tetap harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya wajib lapor seminggu dua kali, tidak boleh keluar dari wilayah Batam dan tidak boleh mengulangi tindak pidana lagi. Diketahui sebelumnya, polisi mengamankan sebanyak 43 orang secara keseluruhan terkait demo rempang di BP Batam yang berujung ricoh pada Senin 11 September 2023. Dari jumlah tersebut, 9 orang di antaranya dipulangkan. Sedangkan 34 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Kabit Humas Polda Kepri Kompos Pol Zahwani Pendra Arsyad menjelaskan, warga yang ditangkap satu jug rasa di kantor BP Batam baik oleh Polda dan Polres sebanyak 43 orang. Namun dalam pemeriksaan 1x24 jam, 9 orang tidak cukup bukti untuk dijadikan sebagai tersangka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.